Jalan sepanjang 1 km tersebut. Warga menggunakan feri penyeberangan. Dalam kondisi tidak banjir sekalipun, warga tetap tidak bisa melintasi jalan yang selalu direndam air karena posisinya rendah akibat erosi. Karyanto meminta pemerintah daerah maupun pusat mencari jalan keluar yang terbaik sehingga mereka bisa menggunakan jalur darat untuk beraktivitas. Sepanjang 1 kg sudah ada 20 tahun lebih yang kami rasakan seperti ini, yang harus pakai peri. Bukannya kena banjir, tapi kena erosi, tanahnya rendah. Jadi yang menggunakan jalan ini adalah anak sekolah, guru, terus pegawai negeri, terutama masyarakat yang kadang-kadang harus berjual malam jam 2, jam 3 berangkat. Untuk menjual dagangannya ke kota dan juga sebaliknya. Harapan kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar selalu memperhatikan ya di daerah khususnya Kelimantan Tengah ini, Palangkaraya. Heni, seorang guru yang tinggal di Palangkaraya dan sudah 14 tahun mengajar di bereng bengkel mengatakan, sudah 14 tahun ia menggunakan feri penyeberangan menuju sekolah tempatnya mengajar. Sekali menyeberang, dipungut biaya 15 ribu rupiah. Untuk pulang pergi, ia harus menyiapkan dana sebesar 30 ribu rupiah. Saya mengajar di sini sudah 14 tahun, berarti saya sudah 14 tahun juga melewati jalan seperti ini. Bu, gimana sih, Bu, keluh kesahnya setiap harinya melewati penyeberangan ini, Bu? Gimana ya? Jadi, ya, waktu juga kita harus lebih pagi kan, karena naik peri kan butuh waktu. Sekitar 10-15 menit. Jadi, kita harus mengajar lebih cepat juga dari Palangkaraya ke sini. Kalau hujan, di peri itu kan kemudianan, panas-panasan, belum lagi biaya perinya. Berapa sih, Bu, sekali menyeberang, Bu? 15 ribu. 15 ribu. Jadi, pulang pergi, kita 30 ribu itu peri saja. Harapannya, ya, pada pemerintah, ya, saya mudah-mudahan jalan kita diperhatikan, sehingga kita akses ke sekolah ini mudah. Saya kan ngajar, jadi saya ke sekolah mudah. Biayanya juga tidak terlalu besar. Heni juga meminta pemerintah memperhatikan jalan darat, sehingga mereka tidak mengeluarkan dana besar untuk menuju lokasi pekerjaan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan. Terima kasih.